Israel kembali membuat Hezbollah geram. Serangan udara Israel Senin 8 Januari 2024 ke Lebanon Selatan menewaskan Wissam Hassan Al-Tawil, komandan unit teratuan, sebuah pasukan elit rahasia Hezbollah. Tawil tewas saat kendaraan SUV yang dikendarainya dihantam serangan drone di Kirbet Silem di perbatasan Lebanon-Israel. Menteri Luar Negeri Israel, Israel Katz, mengonfirmasi bahwa Israel berada di balik pembunuhan Tawil. Dirinya menyebut hal ini bagian dari perang yang menarget para operator Hezbollah, infrastrukturnya, dan sistem-sistem yang dibuat untuk menggentarkan Israel. Pembunuhan Tawil merupakan rangkaian lanjutan bibit-bibit ekskalasi dan kemungkinan meluasnya perang Hamas Israel ke Lebanon. Bekan lalu, Wakil Kepala Biro Politik Hamas Saleh Al-Arouri juga tewas akibat serangan drone. Tawil yang bergabung dengan Hezbollah sejak 1989 adalah pejabat militer Hezbollah dengan posisi tertinggi yang tewas dalam serangan Israel setelah perang Gaza meletus sejak 7 Oktober 2023. Dirinya memegang peran kendali dalam mengatur operasi-operasi Hezbollah di Lebanon Selatan. Selama 18 tahun pendudukan Israel di Lebanon Selatan hingga tahun 2000, Tawil sudah terlibat puluhan serangan terhadap pasukan Israel. Sejumlah pejabat Israel berulang kali mengeluarkan ancaman akan menggunakan kekuatan militer jika Hezbollah tak mau mematuhi gencatan senjata PBB pada tahun 2006. Saat itu, Hezbollah diperintahkan untuk mundur dari wilayah perbatasan Lebanon-Israel. Sementara itu, pemimpin Hezbollah Hassan Nasrallah memperingatkan Israel untuk tidak coba-coba melancarkan serangan ke Lebanon. Selain itu, Hezbollah juga mengajukan syarat penghentian agresi Israel ke Gaza. Setelah itu, situasi keamanan di perbatasan Lebanon-Israel baru akan dinegosiasikan. Baku gempur antara Hezbollah dan Israel bisa semakin mendekatkan mereka ke perang besar. Kondisi ini makin menambah panas situasi di kawasan dan akan berimbas tidak hanya pada negara Timur Tengah, melainkan negara lain.